Halo guys ini dia MG5 GT dan nya varian Activate sebelumnya udah pernah ya yang tipe Magnify sama yang Ignite kali ini adalah MG5 GT dan yang trim Activate jadi ini merupakan MG5 temurah untuk harga dia Rp 349.900.000 OT Bandung dan ini karena Activate dia langsung tau ya karena yang Activate tuh gak dapet sunroof untuk ini tinggal lagi di display di MG Andalan Buah Batu untuk kotak marketing bisa cek di description sebelum kita mulai kuncinya kayak gini nih ini Smart Key cuman kalau di kunci dia belum telepon nih ya karena sepian juga belum ateki track untuk detail-detail headlamp ini ya saya disini bawa kelam headlamp tetap LED pelagetor padahal di speknya tuh saya cek dia halogen ternyata gak ya ini tetap LED pelagetor yang masih bawa cuma lalu senjanya aja nih ini satellite teknologi headlamp nya grill sama aja kayak gini ada lgmg nya ini belum ada km360 ya dia dummy ya itu memberikinnya karbon ini belum ada fog lamp untuk velg dia ukurnya lebih kecil nih banyak Maxis dengan profil band dia pakai 2055 R16 Maxis ya Maxis Premitra 5 finisifal juga sekarang dapat berubah nih dia jadinya full black karena awal keluar tuh dia finisinya tonton jadi sekarang jadi full black nih yang tipe-tipe nih tapi kurang tetap sama saya disini di sepion sepion suara bodi window lengkomnya cuma bagian atas nih handlamp tadi sini moda tarik dia semua bodi tapi tetap depet smart key sekarang kita ke dalamnya untuk door trim full black ya yang activate ini gandalis merah amres tetap kulit disini tetap kulit ini cicinya warna merah nih power window aja pasisi yang auto tuh sisi driver aja nih disini ada window lock central lock disini handl disini dia chrome nilisnya karbon di bawah ada speaker cup holder dan door pocket joknya manual ada potan declining headlifter serta sliding transmisi metik aja ya udah pedal untuk buka tanky dari sini ini cup mesin ada headlamp leveling electric mirror tapi tipe activate belum metik ke track ini tuas start stop engine disini silver kisi AC bahan dashboard disini standar hard plastic tadi smart key nya kayak gini ya saat kita coba start up nyalakan kondisi pintu terbuka sambil teka pada rem tombolnya disini nih buat nyalain atuh ini surah mesin ketika di starter nah ini kita coba ya apakah dia auto oh gak ya ini ya auto nya tetap si driver nya jadi gak auto nah perbedaan paling detail speedometer activity ini dia tampilannya full tft ya bukan full digital kayak di tipe-tipe sama magnify ini ada sisa bensin ada foto seaki ada current speed current journey ada rata kecepatan ini rata konsumsi bbm akumulasi total ini stafel ekonomi ada ratio empty lagi setting ini ada level ya ada speed warning ada next service ada peringatan ini ada odometer lagi sama ini ya ada pengaturan jam ini kayak gini untuk di kanan sini dia saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa detain terfault auto disini tombol MID di kiri sini saklar headlamp tetap auto dia lengkap dengan saklar fog lamp fog lamp belakang aja ya tapi disini ada tombol audio screen switch ada source nya setirnya kayak gini model tiga palang langsungnya kayak gini airbag yang tipe activate cuma dua jadi masing-masing turn itu beda ya airbag nya untuk pengaturan setir dia lihat aja ya belum telescopic nih setir disini karet bahannya untuk disini gak ada hand grip bagian pengemudi sunflashers ini ada card holder ada vanity merah juga disini ada lampu kabin buah lampu ya disini kiri kanan ada slot USB disini ini kalau misalkan mau pasang dashcam ya jadi ada slot nya disitu setiap yang tengah dia day night view ini ya entertainment system sama nih dia support android auto dan apokar play slot AC dia disini AC disini juga analog ya tempatnya digital nih digital cuma ini belum untuk lembuk control tapi pengaturan sebenarnya lengkap ya dia sampai ke kaca depan front defulger rear defulger disini ini front defulger ini buat home nya tempat paling dingin segini ini paling minimal speed fan dia sampai 5 6 tepatnya nih untuk disini ada radio ada music ini ada media ini buat lighting ya lighting mobil ini ada follow me home nya terus disini ada locking ada driver handling ada tiga nih ada urban normal atau ada dynamic mic sama stabil control ada other ini ada smartphone car atau gak home bisa di restore untuk disini ada bluetooth ya font ini tadi buat radio ada keypad sama call history ini buat balik lagi ke home nya ini buat ini buat ini buat ini buat ini ya buat ke pengaturan AC nya disini asal posisi disini kisi AC di bagian kiri kanan disini dia juga ada input USB 2 biji dan ada satu buah ini ya power out LED ada lajip impanan transmisi disini CVT ada motor T-tonic nya dan kosnya mundur ke mobilnya tip-tip-tip-tip ini belum ada kamera mundur cuma ada lighting kator sesak pakir belum ada motor T-tonic ya disini tapi disini sudah tik-parpik dan ada auto hold nya ada dua buah cup holder armrest disini kulit nih ya ada laci lagi yang gak terlalu besar joknya fabrik kayak gini ada motif merahnya disini jadi kombinasi nih merah sama hitam setiapnya warna merah disini setelah disini dia rapi hati besi modanya retrack son visor sini lengkap dengan vanity mirror tapi gak dalam punya ini efek sisi penumpang-nepan bahan dashboard masih hard plastik ya disini silver ini ada kisi AC laci tetap sepuluh pening ya sini tuh ini layout dari door trimnya sekarang kita lihat ke baris kedua yuk di baris kedua semakin di depan untuk door trim tetap sama ya disini banyak kulit kayak gini cicinya warna merah disini dia silver ada motif karbon teman di pada speaker cup holder dan door pocket untuk akomodasi di belakang lega ya mg5 ini masih ada di space sekitar 5 jari di sisi driver tapi gak ada silver pocket ini ada kisi AC ya tapi cuma satu biji nih unik ya ini ada laci lagi yang gak terlalu besar cuman di sisi penumpang depan juga sama nih gak ada silver pocket sama di driver dia penggerak depan masih ada channelnya cuman gak terlalu tinggi dan ini layout dari dashboard dan door trimnya mg5 yang activate yang mg5 temurah ya beda fitur nih sama yang trim ini head grip disini modenya retrack tapi gak ada hook situ disitu dia rapi ini headrest 33 ini stable di tengah sini belum ada amres ini kursi juga gak bisa dilepet sepang 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 ya hard full nih headroom baris kedua dia masih ada space cuman gak terlalu besar yuk kita lihat ke bagasi belakang ini ring belakangnya tetap cakram untuk stop yang belakang disini tetap sama dia LED ini yah saya disini bawa kelam laba mundur gak disini bawa kelam saya separkir dia 3 titik disini ada vok yang belakang unik ya disini ini ada lubangnya kiri kanan cuman yang tipe activate belum ada kamera mundur ini buat buka bagasinya bisa disini yah ada tuasnya disitu ini space bagasi ketika kursi ditegakin masih lumayan besar yah buat MG5 disini dia ada bahasa heret tapi dia space lever ada lampu bagasi juga disitu dia ready disini juga sama yah ini ada covernya nih jadi bisa ditutup juga untuk tentu bagasinya dari sini sama yah ini yang desain dari belakangnya secara for all MG5 yang activate jadi ini merupakan MG5 atau murah tetap ada logo bright dynamic disini ada 3d fogger sama hemostop lamp untuk buka tanky dari sini minimal octane 92 ini lens filmnya nyambung yah sampai belakang sini untuk sisi penumpang-numpang juga sama ada tombol smart key nya jok nya juga sama manual ada pengantaran landing dan sliding yang sliding disini ini laci penyimpanannya serta nilai out dari dashboard nya secara for all dari penumpang depan kayak gini tuh untuk mesinnya untuk mesinnya sama-sama sih akan dipakai di ZS dia pakai 1.500 sapa silinder dengan di VVT outputnya 115 PS torsinya 150 Nm untuk APS disitu yah untuk rom mesin disini dia sudah dicat termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan programnya untuk draft 10 dia pemenggerak pada depan oke bagi video saya mengenai MG5 GT yang activate terima kasih telah mesin kan sampai jumpa di video selanjutnya ya